Oke, kita sekarang lanjut ke transaksi yang kedelapan yaitu sales order dengan menggunakan mata uang asing, menarik data dari sales quotation, dan juga ditambah dengan dikenakan freight ya, jadi customer dikenakan biaya pengiriman atau biaya delivery. Pada tanggal 5 Januari 2016, Powerland Electronic yang memakai mata uang SGD akhirnya menyetujui harga penawaran yang diberikan oleh PT Maboy Indah di form sales quotation nomor 2, dengan revisi di bawah ini ya, masih ada revisinya lagi, dan revisi itu tidak dibuat sales quotation revisinya, Dimana AC Changhong dipesan hanya sebanyak 3 set, AC Samsung 4 set, untuk kulkas dipesan dengan kuantiti yang ada di penawaran, Powerland Electronic dikenakan biaya delivery sebanyak 50 SGD PO ya, mengirimkan PO dari customer Powerland Electronic dengan nomornya PE PO 011, yang di input dalam sales order dengan nomor ini 002 ya, Dan rencananya akan dikirim pada tanggal 6 Januari 2016 lewat TIKI, rate yang dipakai 9.475 per 1 SGD, jadi untuk melakukannya di ECO rate, kita klik di sales, sales order, disini kita cari Powerland Electronic, rate-nya adalah 9.475, disini berubah ya, PO numbernya adalah PE garis miring PO garis miring 011, kemudian SO numbernya sudah urut, auto number, dan SO date-nya adalah tanggal 05 Januari 2016, Sip date-nya tanggal 06 Januari 2016, FOB-nya kalau kita lihat di dalam soal dikenakan biaya delivery sebanyak SGD 50, jadi kita pilih disini adalah shipping point, karena ditanggung oleh si pembeli atau customer, Sip via, kita pilih disini TIKI, sedangkan salesman dan term adalah tetap. Nah, kita menarik data SQ atau sales quotation nomor 2, ya, ini SQ-nya nomor 2, kita centang dan kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soal, disini AC Chang Hong dipesan sebanyak 3 set, AC Samsung 4 set, kulkas sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kuantiti yang ada di quotation, berarti disini AC Chang Hong sebanyak 3 set, berarti kita ubah angka 2 menjadi 3, sedangkan AC Samsung dipesan hanya 4 set saja, ya, jadi dari 5 set penawaran ini kita ubah menjadi 4, untuk kulkas panasonic, satu pintu, kuantitinya tetap, jadi tidak ada perubahan, harganya juga tetap, jadi sudah disetujui oleh kedua belah pihak, dan disini dikenakan freight atau biaya delivery sebanyak 50 SGD, jadi biaya delivery-nya kita pilih disini, ya, jadi kita input di estimate freight-nya 50 SGD, jadi kita mendapatkan subtotal, kemudian ini PPN-nya, ini totalnya, untuk deskripsi-nya bisa kita isi sales order dengan freight, contohnya. Oke, apabila sudah, kita bisa klik di preview, ya, untuk melihat sales order-nya, mau di print, atau tidak, terserah, shift-nya masih 0, ini quotation number-nya, dan lain-lain. Kemudian, satu hal yang perlu kita lihat adalah disini, ya, di list sales dan sales quotation, jadi kalau kita memunculkan, ya, maaf, kita memunculkan process, maka akan keluar disini, ya, yang sudah di process, dan yang statusnya waiting, jadi yang barusan kita input adalah statusnya waiting, Kenapa waiting? Karena masih ada kekurangannya, seperti contoh, ini ya, dari 5 set, yang diproses hanya 4 set, masih 1 set yang belum, berarti statusnya masih waiting, sedangkan untuk bangunan perkasa yang kita input pada sesi sebelumnya, statusnya adalah process, Kenapa process? Karena kuantiti yang ditawarkan, ya, kuantiti yang kita tawarkan oleh sales quotation, itu juga yang dibuat PO, atau yang dipesan oleh customer, persis, ya, sama kuantitinya. Dengan demikian, statusnya akan berbeda, ya, yang masih kurang, kuantiti yang belum dipesan, dengan kuantiti yang sudah dipesan semuanya, sedangkan yang Q ini, artinya belum ada pemesanan sama sekali, masih, masih kosong, ya, masih kosong. Oke, sampai disini kita sudah berhasil menyelesaikan, ya, menyelesaikan input sales order dalam mata uang asing, datanya ditarik oleh sales quotation, dan dikenakan freight. Jadi, kalau kita perhatikan disini, setiap transaksi akan kelihatan mata uangnya, kode mata uangnya. Nah, jadi, kita bisa melihat dia menggunakan mata uang apa. Jadi, kalau SIN S, berarti SCD, mata uang Singapura. Kalau USD, berarti mata uang Amerika. Tapi kalau Rupiah, atau RP, artinya adalah mata uang Indonesia, ya. Nah, jadi kita bisa lihat begini. Nah, ini sebelumnya yang kita input. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa alamat untuk SIP2 bisa diubah. Nah, dan satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah ini, ya, ada tanda pick ship from customer. Jadi, misalnya, build2-nya ke powerland, tetapi SIP2-nya bisa saja ke, misalnya, super real furniture. Nah, jadi akan berubah alamatnya ke alamat customer yang lain. Jadi, kita bisa memilih langsung disini, ya. Tapi, kali ini kita tidak memilih langsung disini. Kita cukup ambil dari powerland elektronik. Jadi, sama. Oke, sampai sini kita sudah selesai. Tapi yang perlu Anda ingat adalah, walaupun pada awal transaksi Anda sudah membuat rate-nya 4.000, maaf, 9.475, tetapi begitu Anda menariknya dari data SQ atau sales quotation, maka rate ini akan berubah, ya. Jadi, Anda harus melakukan perubahan lagi menjadi 9.475. Tadi, dia berubah menjadi 9.500 setelah ditarik data dari quotation. Kenapa dia berubah menjadi 9.500? Karena pada saat kita melakukan input sales quotation powerland elektronik, kita memasukkan rate 9.500. Sehingga pada saat kita menarik data quotation tersebut ke dalam sales order, maka ratenya akan mengikuti ratenya dari quotation. Sehingga harus kita mengubahnya lagi, ya. Kita ubah ke 9.475. Jadi, sebelum Anda melakukan preview atau simpan, mohon perhatikan ininya, ya. Perubahan ratenya, supaya tidak salah. Setelah itu, baru kita save and close. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!